Selama bulan Ramadan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta membagikan ribuan takjil khusus untuk mahasiswa yang kini sudah mengikuti kuliah tatap muka. Pembagian 4.000 takjil setiap hari ini dilakukan secara drive-thru guna menghindari kerumunan. Ribuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY dengan tertib mengantri mengambil takjil untuk berbuka puasa. Antrian ini terjadi mulai pukul 15.30 waktu setempat atau selepas waktu sholat asar. Pihak kampus setiap harinya selama bulan Ramadan menyediakan 4.000 paket makanan takjil khusus untuk mahasiswa UMY yang kini mengikuti kuliah tatap muka. Pembagian takjil dilakukan secara drive-thru atau layanan tanpa turun. Pembagian gratis paket takjil ini sangat dinantikan sebagian besar para mahasiswa. Sehingga pihak kampus kembali menggelar pembagian takjil setiap hari selama bulan Ramadan. Sangat membantu pak, karena disini juga mungkin secara ketika waktu bulan Ramadan juga mendapati tempat warung-warung yang banyak tutup. Sehingga ini sangat membantu sekali buat kita. Nah ini sama dengan Ramadan dua tahun yang lalu ya. Jadi memang mahasiswa sangat mengharapkan bahwa mereka bisa tenang kuliah sampai jam 4.30 di kampus. Dengan harapan mereka tidak perlu lagi mencari-cari takjil di luar, tapi langsung kita sediakan di kampus. Pembagian ribuan paket makanan takjil secara drive-thru oleh kampus UMY ini dilakukan sejak merebaknya pandemi di tahun 2020 lalu. Sebagai syarat pengambilan paket makanan takjil ini, tiap mahasiswa harus menunjukkan kartu mahasiswa. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan.